Di gadang-gadang sebagai laboratorium kamera yang sangat kredibel, DXOMark punya informasi periodik yang mengulas seputar kualitas kamera smartphone di setiap bulan. Selain itu, perubahan informasi tersebut selalu berkaitan dengan banyaknya produk smartphone terbaru yang rilis di setiap periode. Jika kamu tergolong sebagai antusias fotografi, mempertimbangkan salah satu dari kelima HP dengan kamera terbaik, menurut DXOMark Februari 2024. Berikut ini adalah pilihan paling logis. Menduduki urutan teratas dengan perolehan skor benchmark 157. Huawei Mate 60 Pro Plus adalah gear tepat untuk menjawab kebutuhan fotografi dan videografi di tahun ini. Mengenai aspek teknis, Huawei Mate 60 Pro Plus punya triple camera beresolusi 48MP, 48MP, dan 40MP. Lebih rincinya, triple camera tersebut punya dukungan lensa wide 24mm yang memiliki bukaan 1.4 sampai 4.0, lensa periskop telephoto 90mm dengan bukaan 3.0, serta dukungan lensa wide 13mm yang memiliki bukaan 2.2. Di lain sisi, kamera depan HP ini mempunyai teknologi TOEF 3D yang berpadu dengan lensa depth dan biometrik sensor untuk meningkatkan aspek sekuritas. Kamu pun dapat mensiptakan konten video berkualitas tinggi beresolusi 4K. Berniat menebus gear fotografi terbaik ini? Siapkan kocek sekitar 30 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Masih dari Huawei di urutan kedua, Huawei P60 Pro berhasil menuliskan skor benchmark sebesar 156 poin. Artinya, HP ini punya kualitas dan kuantitas kamera yang tidak jauh berbeda dengan Huawei Mate 60 Pro Plus berkat dukungan lensa wide 48MP, telephoto 48MP, serta ultra-wide 13MP. Sebagai korelasinya, kamera utama HP ini mendukung aktivitas recording video 4K yang ditunjang dengan fitur LED flash, HDR, dan panorama. Beranjak di sektor layar, kamu bisa mengolah hasil jepretan pada layar LTPO OLED 6,67 inci yang memiliki sajian warna luas sehingga mampu memaksimalkan hasil editing foto maupun video. Selanjutnya, kamu pun bisa menciptakan konten vlogging dan swafoto berkat kamera depan 13MP berlensa ultra-wide. Dibanderol mulai dari 15,7 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Punya teknologi Tove 3D Lidar Scanner. Tak heran jika HP unggulan dari Apple ini menduduki urutan ketiga, dengan perolehan skor benchmark kamera sebesar 154. Selain itu, kamera depan iPhone 15 Pro Max mengadopsi teknologi SL3D, yang dipadukan dengan sensor biometrik untuk menunjang fitur sekuritas. HP seharga Rp30 juta ini punya konfigurasi triple camera, 48MP berlensa wide, 12MP berlensa periscope telephoto, serta 12MP berlensa ultrawide. Tak hanya itu saja, kamu dapat menyimpan beragam hasil jepretan pada memori internal. 256GB, 512GB, atau 1TB berteknologi NVMe dengan kecepatan transfer data yang unggul. Terima kasih telah menonton! Punya skor yang sama dengan iPhone 15 Pro Max. HP ini dinilai memiliki kemampuan dan performa kamera yang sama dengan varian kakaknya, pasalnya spesifikasi teknis yang dibawakan iPhone 15 Pro masih mengadopsi komposisi yang sama dengan iPhone 15 Pro Max. Mengenai perbedaan teknis dengan iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro mengusung layar 6,1 inci, berpanel LTPO Super Retina XDR OLED, dan memiliki baterai tanam berkapasitas 3.274 ma, yang bisa kamu tebus di angka 19,9 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menempati urutan kelima dengan perolehan skor benchmark 153. HP buatan Google ini punya kemampuan fotografi yang bisa diandalkan. Dibekali dengan konfigurasi triple camera. 50MP wide bukaan 1.7, 48MP telephoto bukaan 2.8, dan 48MP ultrawide bukaan 2.0. Kamu bisa menghasilkan karya fotografi yang menakjubkan. Di sisi lain, HP ini punya spek unggulan yang terdiri dari chipset Google Tensor J3, layar LTPO OLED 6.7 inci, konstruksi bodi yang dipoteksi rating IP68, dan punya memori RAM 12GB, yang berpadu dengan memori internal 128GB, 256GB, 512GB, dan 1TB. untuk menyalurkan hobi fotografi dengan HP ini, kamu bisa menyiapkan kocek sebesar Rp21,8 juta. Membeli salah satu dari kelima HP dengan kamera terbaik, menurut DxOMark Februari 2024, merupakan bentuk investasi bagi kalangan antusias fotografi, yang ingin mengandalkan smartphone sebagai gear fotografinya. Menurutmu, varian mana yang paling layak untuk kebutuhan fotografi? Pertimbangkan spesifikasi kamera dan kebutuhanmu ya guys. Terima kasih. Terima kasih.